Semangat pagi Safety Lovers Bersama ini kami menyampaikan video awareness terkait Safety Device Portal Flexible Cargo atau Bagasi pada CBL dan CBLT yang tertuang dalam dokumen EI OTE OT 046 Revisi 01 Ada pun yang melatar belakangi Safety Device dibuat karena adanya kejadian dimana pada saat proses loading-unloading Cargo atau Bagasi sering menyenggol atau menggores pintu kompartemen pesawat sehingga menimbulkan goresan atau scratch dan penyok atau den Ada pun kesimpulan dari dokumen yang dimaksud adalah 1. Seluruh CBL atau CBLT yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan kanopi harus dilakukan pemasangan portal fleksibel atau dapat dilipat pada bagian depan CBL atau CBLT dan dicat berwarna merah atau eye caching 2. Portal fleksibel saat tidak digunakan dapat dilipat dengan rangka bagian atas akan tertumpang di atas bumper CBL atau CBLT namun masih di bawah perputaran bell conveyor sehingga tidak menghalangi pergerakan kargo atau bagasi saat portal fleksibel tidak digunakan Demikian video awareness kami sampaikan Semoga bermanfaat Salam safety